Dan jantungku selalu berdebar kencang Disini terlihat ya nampaknya Brian begitu bahagia ya melihat J-Nov berduaan Dan disini kita bisa melihat Novia nyuapin Pak Jeffrey Setiap menatap sepasang mata ini Dan memang Novia gak bisa berbohong dalam hati ya bahwa dia memang sangat mencintai Pak Jeffrey Setiap menatap sepasang mata ini Ya lagi-lagi Novia jatuh cinta dan jatuh cinta lagi kepada Pak Jeffrey Sementara itu disini terlihat ya Pak Arjuna yang bersiap untuk melenyapkan siapa saja yang berani mengganggu hidupnya Bahkan yang berani menghalanginya Disini kita bisa lihat ya Pak Ben habis wajahnya bunyok-bunyok kayak gini Nah kira-kira siapakah yang telah mencelakai Pak Ben Disini Jeffrey mendengar kabar itu dan tentunya dia sangat kaget ya Siapakah kira-kira orang yang mencelakai Ben Apakah itu Pak Arjuna Setelah itu disini terlihat Tami yang mengantar sesuatu kepada Pak Hakim Dan tentunya Hakim merasa senang Disini mereka terlihat bahagia ya Tami dan juga Hakim Ya mudah-mudahan aja Bu Indri segera membuka hatinya untuk bisa menerima Tami Supaya Hakim dan Tami bisa hidup bahagia Ya mungkin dulu Tami memang nakal ya Tapi sekarang dia sudah semakin dewasa dan sudah mengerti Nah tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 hari ini Dan tentunya akan semakin seru ya dimana kita melihat Pak Arjuna kembali melancarkan aksinya dengan mencelakai anak buahnya Pak Jeffrey Dan kira-kira apakah juga nanti Jonathan akan mendapatkan hadiah dari Pak Arjuna berupa tonjokan seperti Pak Ben Simak kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung sinetronku Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan bye-bye